Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel diras kajurni oke langsung saja kebetulan di depan saya ada kipas ya ini kipas angin ini margina dan tentunya harganya murah ya guys dan kendalanya disini ketika kita pilih speed yang kenceng itu gak malah anginnya kenceng malah anginnya hilang ya guys pada saat kita pilih kecepatan yang tinggi atau yang speed paling tinggi untuk di kipasnya ini ya guys di pengaturan variable speednya ya oke disini saya akan bagikan tips atau trik ya untuk mengakali baling-baling yang seperti ini ya oke langsung saja sebelum saya bongkar akan saya coba dulu ya guys ini sebelum kita apa-apakan baling-balingnya biar kita juga tahu seperti apa sebelum kita ubah ya sebelum kita perbaiki untuk baling-balingnya nanti untuk anginnya jadi disini speed 3 ini speed yang paling rendah ya guys dan yang paling tinggi itu speed 1 jadi saya akan langsung pindah ke speed 1 satu saja ya ini 3 2 1 dan ini yang paling kenceng ya guys kita lihat anginnya ini untuk speed yang paling kenceng ini saya taruh kain ini ya jadi diupannya seperti ini oke langsung saja kita buka ya guys untuk kipasnya akan saya skip ya guys karena saya tidak ada yang megangin handphone ini jadi untuk bongkar kipasnya akan saya skip ya guys dan benar ya guys ini setelah saya bongkar untuk baling-balingnya benar-benar lemes ya guys tidak kokoh sama sekali jadi diginikan pakai jari itu sangat-sangat lemes ya tentu saja ketika speed yang kita pilih atau RPM putarannya itu tinggi ini akan jadi flat seperti ini ya guys dan tentunya tidak akan menghasilkan angin makanya anginnya malah nggak malah kenceng malah kayak nggak ada yang niup ya guys ketika speednya tinggi dan langsung saja ya untuk perubahan pada baling-baling yang saya maksud tadi kita akan bikin cowakan di area sini ya guys di area sisi untuk di pangkalnya serta di area yang paling luar ini ya guys yang sedikit melok ini ya guys kita bikin cowakan di sini sama di sini ini nanti kita pakai kan benang ya guys di sini saya juga sudah siapkan benangnya ini saya ada 3 benang seperti ini ya guys ini benang jahit ya benang kain ini 3 benang maksudnya untuk 3 baling-baling ini ya guys oke ini akan saya cowakin dulu ya guys oke dan ini sudah saya bikin cowakannya ya guys di 3 baling-balingnya dan sekalian saya bersihkan ya untuk baling-balingnya ini oke dan saya akan tunjukkan seperti apa sih cowakan yang saya maksud jadi cowakannya seperti ini ya guys ini sangat kecil ini di ujung pangkalnya dan yang satunya di ujung sini ya guys dan ini cowakan ini dimaksud untuk meletakkan benang yang saya tunjukkan tadi ya oke langsung saja saya pasang untuk benangnya ya guys oke jadi baling-balingnya kita pasang seperti ini ya guys menyilang-nyilang seperti ini ya tujuannya apa disini saya pasang seperti ini agar meskipun nanti baling-baling ini kena tekanan angin ya karena putaran yang tinggi dari motor kipas anginnya supaya baling-baling yang agak melipat ke dalam sini ya guys ini tidak tidak flat seperti ini jadi anginnya nanti tetap keluar ya jadi dia bisa tetap menghempaskan angin gitu maksudnya jadi supaya ada tahanan disini ya guys kita kasih benang-benang seperti ini kalian bisa menggunakan benang ataupun tali-tali yang lain ya guys tapi jangan gunakan bahan yang dari karet usahakan bahannya itu yang tidak molor ya guys seperti benang seperti ini supaya ini nanti bisa menahan dengan maksimal dan juga jangan terlalu ke atas ya guys jangan terlalu ke atas seperti ini ini nanti akan sebenturan dengan tutupnya ini ya guys oke seperti ini aja ya guys dan ini sangat signifikan kalian tidak perlu apa namanya memanaskan pakai hot gun terus ditekan-tekan seperti ini tidak perlu ya guys itu juga juga menurut saya kalau cara-cara seperti itu itu cuma-cuma percuma ya guys karena tetap dari bahan paling-palingnya ini sebenarnya yang lemes jadi tetap aja nanti kalau kita panaskan kita tambahkan untuk lekungan disini itu menurut saya percuma yang saya lakukan cuma seperti ini ya guys untuk dari belakang seperti ini ya guys ini sambungan benangnya yang mentol-mentol seperti ini ini sambungan dari benangnya oke sekarang kita coba pasang ya guys kita lihat perbedaan untuk kencangnya angin yang dihasilkan dari baling-baling yang sudah kita rubah ini ya oke ini untuk baling-balingnya sudah saya pasang ya guys dan juga ini sudah ada benangnya yang sudah kita pasang tadi sekarang saya akan coba nyalakan ya kita nyalakan langsung saja dari yang seperti tadi di sepit yang paling kencang sepit nomor 1 kita ukur lagi pakai kain tadi untuk anginnya nah ini ya guys langsung kencang anginnya coba kita bandingkan dengan yang tadi ya guys yang sebelum kita kasih benang untuk baling-balingnya oke sudah kalian lihat sendiri ya guys untuk hasilnya tadinya yang anginnya sangat-sangat mengecewakan padahal sepitnya tinggi malah anginnya hilang dan sekarang Alhamdulillah sudah sesuai harapan kita ya dimana kipas yang sepitnya kencang ya harusnya anginnya ikutan kencang oke mungkin itu saja yang bisa saya bagikan untuk video kali ini sampai jumpa di video saya berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati